Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik untuk pemula yang baru mau membuka usaha warung sembako sebelum kita ke videonya, teman-teman jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis dan juga saya mohon dukungan dari teman-teman sehingga saya bisa lebih semangat lagi untuk membagi pengalaman saya selama membuka warung sembako jadi menurut saya tips dan trik yang pertama disini adalah lokasi warung sembako jadi untuk teman-teman pemula yang baru mau membuka usaha warung sembako teman-teman itu harus bisa melihat lokasi warung sembako yang akan teman-teman buka jadi lokasinya disini itu harus di tempat yang ramai atau banyak di huni masyarakat jadi intinya itu kita membuka usaha kita itu di tempat yang ramai sehingga banyak pembelian atau transaksi yang akan tiap hari masuk di warung sembako kita jadi kalau misalkan kita buka usahanya itu di tempat yang sepi pasti transaksi nya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan usaha warung sembako di tengah-tengah masyarakat oke itu tips yang pertama tips yang kedua yaitu kita itu harus membeli barang-barang yang paling laris atau yang habis terjual dengan cepat di warung sembako kita jadi contohnya disini di warung sembako saya itu yang paling laris itu ada mie instan terus juga ada kayak telur terus gula kopi nah itu barang-barang yang paling laris di warung sembako saya jadi itu saya untuk stok-stoknya itu kita harus sediakannya lebih banyak ketimbang kayak kalau proteks kayak proteks yang di belakang ini itu perputarannya agak lambat ya teman-teman karena tidak setiap hari pelanggan kita membeli proteks terus untuk yang ketiga yaitu tips yang ketiga yaitu kita harus mengenal pelanggan kita jadi atau pembeli kita jadi kalau misalkan ada pelanggan atau pembeli ke warung sembako kita kita itu harus berusaha untuk bisa mengenal nama mereka atau pokoknya kita itu harus kayak bercerita saling tanya jawab lah kita harus adakan percakapan yang ramah antara pembeli dan penjual sehingga pelanggan kita itu juga bisa menaruh hati di warung sembako kita jadi kayak kalau dia mau beli di warung tetangga tapi dia ingatnya oh di warung sana itu penjualnya lebih ramah lebih kayak apa ya interaksinya itu lebih sering dengan pembeli itu pasti akan membuat pelanggan kita itu untuk semangat terus ke warung sembako kita nah tips yang keempat yaitu cara mengelola keuangan jadi cara mengelola keuangan kita disini yaitu kita itu harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha atau keuangan dari warung sembako kita jadi untuk kayak keuntungan dari per hari atau keuntungan per bulan omset begitu teman-teman itu itu kita harus bisa tahu untuk pencatatan jadi pencatatan keuangannya itu harus rapi terperinci sehingga tidak mencampur adukan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha kita kalau enggak nanti sewaktu-waktu kita tidak sadar tapi kita sudah memakai uang modal usaha kita untuk kebutuhan pribadi kita jadi pencatatan keuangan itu juga sangat penting untuk teman-teman yang baru mau membuka warung sembako itu wajib diperhatikan ya dan yang terakhir yaitu tipsnya jangan lupa berdoa karena dengan berdoa pasti Tuhan yang maha kuasa akan membukakan jalan rezeki bagi usaha kita atau untuk keluarga kita jadi untuk teman-teman yang baru mau membuka warung sembako itu juga jangan lupa berdoa dan juga pendapatan kita walaupun sedikit atau besar kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa karena ia yang memberikan kita pintu rejeki baik teman-teman mungkin sekian video dari saya tips dan trik yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe ya selamat menikmati